Panyanyi Louis Tomlinson telah meninggalkan label rekaman milik Simon Cowell dan Sony Music. Psycho setelah selama 10 tahun terakhir bergabung bersama grup One Direction mengikuti keberhasilan grup ini di ajang X Factor. Setelah One Direction hiatus dan fokus pada proyek solo masing-masing personil pada tahun 2015, Louis adalah satu-satunya anggota yang masih lanjut bernaung di bawah Psycho sebagai artis solo. Sementara mantan teman-teman bandnya berpindah ke label lain. Louis mengumumkan kabar hengkangnya ia di laman Twitter. Ia juga mengungkapkan rencananya untuk kembali ke studio dan merilis album baru sebagai lanjutan dari album debutnya Walls yang dirilis di awal tahun ini. Dalam tweet tersebut, ia berharap semoga semua orang baik-baik saja. Ia hanya ingin memberitahu para penggemar jika Psycho musik dan dirinya telah setuju untuk berpisah. Ia benar-benar bersemangat untuk masa depan dan kembali ke studio menulis album berikutnya. Ia juga tidak sabar untuk akhirnya melihat para penggemar semua dalam tour. Sebelumnya ada desas-desus dalam reuni One Direction yang mungkin akan segera muncul. Dengan konfirmasi grup ini sudah membicarakan tentang kembali bersama. Para penggemar lantas berharap hal ini terjadi, apalagi di 2020 menjadi peringatan 10 tahun debut dari grup ini. Lion Pain baru-baru ini mengungkapkan ingin melakukan sesuatu untuk peringatan besar One Direction dan tampak sangat bersemangat untuk kembali ke atas panggung bersama dengan rekan-rekan grupnya. Wah, kita tunggu aja nih kabar baik selanjutnya ya smart viewers. Terima kasih telah menonton!